JAPANESE STATION PODCAST Halo-halo Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Mas Daniel Siapa nih? Saya? Iya, dulu dong Kamu Mas ini Anda sebagai bintang tamunya untuk episode Zero ini Zero? Iya, iya, iya Perkenalkan semuanya, nama saya Daniel Iya, itu aja paling Ini kayak arti klimatik gitu loh Kayak turun banget vibe-nya gitu lah Jadi Daniel ini adalah founder-nya JS Dan disini kita mau Hari ini kita mau memperkenalkan JS Podcast Yang ini merupakan episode Zero-nya Dan hari ini kita bakal Bakal bahas apa, Rint? Hari ini kita bakal membahas soal Sedikit sejarahnya JS Kayak sekarang JS lagi ngapain sih Sama mungkin kita bahas seputar Jepang kali ya Nah seputar Jepang ini kita bakal membahas soal Mungkin pengalaman kalian masing-masing Kita masing-masing ke Jepang itu gimana sih? Seru nih kayaknya Dari JS dulu ya? Iya dong Iya dari JS dulu Nah, gue mau tanya nih buat Daniel Awal mula lu bikin JS itu gimana sih? Atau kenapa lu pengen bikin JS? Oke Awal sih gue sebenernya memang patient sih Emang seneng aja tentang dunia-dunia Jepang ya Terutama di budayanya Pada tahun sekitar 2010 kali ya itu ya 2010 tuh Memang gue sendiri Banyak kerja di dunia digital ya Waktu itu Masih belum terlalu banyak agensi Dan masih Tapi main di ranah web Digital agensi ya kecil-kecilan Nah seperti itu dulu Kemudian Kepikiran juga gitu Seneng Belakangnya agak wibu gitu ya Tapi Kak Enggak juga sih Karena Ya tadi Karena awalnya ya Gue kerja di digital Ya sering main di digital gitu ya Website dan segala macem juga gitu Dan Gue seneng dengan budaya Jepang Ya kenapa enggak gue Ngejalanin Hobi gue gitu Ya awal-awalnya sih cuman Memang passion aja sih Ngebuat website tentang Segala hal Berbawa Jepang lah Tapi ya lama-lama Sekitar tahun 2012 Jadi serius juga gitu Akhirnya kenapa enggak gue seriusin gitu Katanya Hobi yang Paling Oke itu kan Kalau Eh sorry Kalau nyari duit itu paling oke Kalau bisa Seberi jalanin hobi kan Passion ya Passion Passion juga gitu Akhirnya yaudah Kenapa enggak gue sebenarnya jalanin dengan serius gitu Gitu sih awalnya Nah Tapi kan sebelumnya Kalau Yang gue tau ya Sebelum Jadi nama Japan Station tuh kan ada nama lain dulu tuh Sebelumnya namanya apa sih Mungkin banyak Yang pembaca Atau pendengar podcast ini Yang Belum tau sebenernya Japan Station tuh bukan nama pertamanya Oh Sempet waktu dulu tuh 2010 Awal-awal tuh Namanya Japan Lens gitu Tapi 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 namanya kayak yang enggak menjual gitu Dan Yaudah lah Akhirnya dijual Eh Diganti Dijual Akhirnya diganti juga gitu Waktu tuh sempat ada juga temen yang Ngebantuin juga kan Awal-awal tuh Sama sekarang udah Enggak di Japan Station Soalnya Oke Nah Kenapa akhirnya lu mau memilih nama Japan Station Ada Ininya gak sih Ada apa Artinya Artinya sih Harapannya sebenernya Karena Websitenya itu tentang berbagai macam Jepang gitu ya Dan Jepang juga identik dengan Kereta gitu Nah Salah satunya ya Japan Station ini Stasiun-stasiun Bagi penggemar Jepang gitu Nantinya Jadi ada stasiun-stasiun Dimana Lu Misalnya penggemar kulturnya Lifestyle-nya Ataupun juga Kayak Misalnya Ya Wibunya pun ada lah Seperti itu Oke Kalau Wibu otaku tuh Berarti yang suka-suka dengan Anim yang geek Dan idling-idling gitu ya Berarti ya Soalnya kan gue disini agak awam juga kan Apa gimana 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 Sebenernya otaku itu kan Sesuatu yang Ya geek sih Tapi gak cuman anime ya Kadang-kadang ada juga otaku ramen Atau otaku Kereta Ya kan Seperti itu Oh ya Bener ya Dulu Dulu bos gue Apa Bukan bos gue Jadi kayak temen-temennya Temennya bos gue Itu ada yang bener-bener Ini Beneran Tetsu gitu loh Jadi beneran yang Otaku kereta api Dan Waktu itu kan dia Sempat kerja di Indonesia Berapa lama Untuk ngurusin kereta api sini gitu kan Jadi Geeknya tuh bener-bener yang geek parah gitu Jadi misalnya kita ngelewatin Rail kereta api nih Jadi Rail kereta apinya di atas gitu ya Terus Dia tuh bisa ngomong Ke kita semua yang di mobil Oh itu kereta api ini Yang menuju ke Semarang nih Terat lima menit Ada Yang apa Yang apa Yang itu ya Serius lu ada lu Ada Serius-serius Jadi ini beneran Dia beneran Dia beneran hafal luar kepala Hatam Jadwal kereta api di Indonesia Jadi Begitu keretanya lewat Jadi waktu itu kita kayaknya Di Ngelewat Kita tuh kayak di daerah Ngelewatin gambir gitu Terus Kereta apinya di Jembatan atas Terus kayak Wah ini yang mau ke Semarang nih Tapi Terat lima menit Terus Ya itu hobinya beneran kayak Liburan nih Kayak ke Australia Wah seneng banget ya ke Australia Itu kayak wah Seneng banget ya Ke India Wah gue kira kan Ke India cari pencerahan gitu kan Nggak dia mau naik kereta api Yang di India You know Itu kan Lebih padat daripada Jepang kan Di India tuh lebih Gini Kayak lu kebayang Jaman dulu kita kereta api Ekonomi Ekonomi Ya kayak Ya itu lebih parah itu Dan dia mau naik itu Niat Niat Jadi beneran Sama gue Kayak kemarinnya juga Sempat nonton kan Dorama Jepang itu Gyoretsu no Megami Jadi dia tentang ramen gitu Dari salah satu Karakternya itu Ada yang memang Otaku ramen gitu Jadi dia emang Sampai ada perkumpulan Forum-forumnya itu Yang dia ikutin gitu Untuk meneliti ramen-ramen itu Sampai in deep banget gitu Ya memang sebenernya Pada dasarnya otaku ya Geeks terhadap sesuatu sih ya Maksudnya Nggak cuma anime doang Sebenernya Oh tapi Pengertian otaku tuh Orang yang geek banget Terhadap sesuatu ya Iya betul Oke terus Baik lagi nih Kalau Kak Bacil Kalau Kak Bacil sendiri Otakunya apa nih Iya Gue Gue kayaknya Nggak ada ya Apa gimana Apa gimana Kebetulan kan Bacil ini Fotografer ya Berarti bisa dibilang Otaku foto kali ya Rindya mungkin Ini gue otaku Lebih ke Ini kali ya Perusahaan Hypebeast Nggak Perusahaan kamera Jepang Perusahaan kamera Jepang dong Perusahaan kamera Jepang dong Gak Gak Hypebeast Hypebeast Gue tuh sebenernya Suka banget sama Kamera sih Cuma kan karena kamera Kamera tuh Banyaknya dari perusahaan Jepang ya Jadi gue emang Gue akan Gue akan mengeluarkan duit gue Lebih banyak Buat kamera Kadang gue kalau buat makan Misalnya Kan ada orang yang makan Yaudah makan 500 ribu Gak apa-apa Gue mikir Anjir gue 500 ribu Gue bisa beli Something Perintilan kamera Walaupun yang gak penting Tapi gue liat kayak Kayaknya Perlu punya Perlu gak perlu gitu loh Ngerti gak lo Tapi Aryan ya Mungkin Belum bisa dibilang otaku sih Kalau Bacil tidurnya Belum sama kamera Lu mesti tidur sama kamera Cuma lu udah Ya Belum Lu Lu Kameraku di kamar Kalau menurut crayon sincan Kalau lu otaku Lu tuh harus Harus punya tiga Dari setiap barang Satu buat lu pake Satu buat Satu buat pake Satu disimpan Satu menemani tidurmu Satu buat koleksi Oke Jadi lu harus punya tiga Dari setiap barang lu Jadi ya itu satu Kayak buat Kalau gue nih misalnya Di CD Gue beli tiga Gak sih Wah Mahal juga ya Kalau Kalau gue berarti Enggak Gak mampu Hobi mahal Iya hobi mahal Gak mampu Ya hobi itu kan mahal Nah Baik lagi nih Ke Japanese Station Iya dong Dia gak Out of topic Terus Selama Berarti Hitunglah dari 2010 ya Tadi ya Iya 2012 lah ya Kalau dari nama Japanese Station Oke Kalau dari 2012 Sampai sekarang kan Udah 8 tahun nih Nah Apa sih yang Susahnya Ngebangun sebuah media tuh Apalagi kan ini bukan Media nasional ya Maksudnya Skalanya gak begitu Nish banget Iya Topiknya niche banget Mungkin dari Susahnya ya Susahnya Banyak sih Ya senangnya juga banyak Gitu Awal-awal memang Apa ya Perubahan Sekarang kan Zaman cepet banget ya Zaman digital juga terutama Apalagi cepet banget gitu Oh ya jelas Dari cara bermain aja Kita udah berbeda Kita mesti ngikutin terus Setiap tahun Karena dari cara bermain Berbeda Misalkan dari segi monetize juga Kalau zaman dulu Masih sering pake banner-banneran Gitu Kalau sekarang udah gak Bukan yang hal utama Yang biasa kita Lakukan untuk monetize Kayak gitu Dari segi Dari segi Apa namanya Ya membuild team juga Bukan hal yang gampang ya Maksudnya banyak juga yang Keluar masuk gitu Ada yang cocok Ada yang enggak gitu Ada yang cuma sekedar passion Atau emang cuma sekedar Emang mencari duit juga gitu Tapi ya terlepas dari itu semua sih Sebenernya Enjoy sih Ngerjainnya Karena itu tadi Ketika lo kerjainnya Memang Passion Hobi gitu Itu lo akan lebih enjoy Ngerjain kerjaan Oke Cuman kan Banyak nih Pemikiran orang-orang yang Wah bikin media Enak ya Gampang kayaknya Cuman Ngeshare-ngeshare aja Ya kan Gue hobi juga Gitu kan Maksudnya Disini mungkin Lo bisa berbagi Kayak Sebenernya gak seenak itu loh Ada Ada beberapa hal Yang harus Kalian Lihat Sebelum bikin sebuah media Nah terlepas dari media JS kan udah PT ya Maksudnya Walaupun yang awalnya Dari yang lo bilang hobi Mungkin kan banyak orang juga Yang pengen Oh gue Karena hobi juga Mungkin gue bisa nulis-nulis Apalagi Sekarang Orang Orang percaya berita itu Dari sebuah artikel Instagram aja Mereka bisa percaya gitu loh Nah sebenernya Kalau Ini Media tuh Apa ya Bisa dibilang Ya gak semudah itu juga Karena Kita gak bisa Kadang-kadang ya Kita punya Idealisme Kita gak bisa naruh Di Media kita Kalau tadi dibilang passion ya Maksudnya Kalau dibilang passion kan Berarti Apa yang Gue seneng gitu Gue taruh di media Tapi sekarang kan Gue gak bisa begitu juga Karena gue mesti mengikutin Tuntutan pasar Ya jadi Maksudnya Mau gak maupun Walaupun itu Passion juga gitu Tapi kita harus bisa Ngelihat pasar juga Kira-kira marketnya Senang kemana sih Audience kita tuh Senangnya kemana sih gitu Ya kayak misalnya Oke lah Misalnya Paling laku tuh Berita Kalau di Japanese Station tuh Biasanya salah satunya tuh Anime ya gitu Nah gue pribadi sendiri pun Gak ngikutin anime sebenernya Ya tau gitu aja sih Cuman Cuman gak ngikutin Yang segimananya gitu Nah Nah itulah fungsinya Maksudnya Gue ada tim yang memang Ada bidangnya masing-masing gitu Penikmat anime Ya penikmat anime Sehingga bisa berbagi juga Buat Audience gitu Nah maksudnya kan Celah-celah Banyak celah-celah Yang Gimana cara ngisinya gitu Ketika lu ngebangun Sebuah media gitu Kadang-kadang juga Apa ya Apa yang kita share Belum tentu Audience juga suka gitu Kayak gitu Daniel tuh sekarang lagi sibuk apa sih Di jazz Saya Sibuk nyapu-nyapu aja sih Kantor Banyak debu ya Lockdown ya Iya Masukkan Topik kedua Topik kedua Nah Apa Rin Topik kedua tuh Lu mau nanya tentang apa sih Ya cerita-cerita dong Soal Pengalaman pertama Ke Jepang tuh gimana sih Siapa lu nih Lihat ini lah Oh gue Lu paling ramah Rin Lu paling ramah dari antara kita Iya Lu udah sempet kerja juga disana kan Iya Yang pintu Jepang banget tuh Lihat lu Gitu ya Gue ya Gue kira Gue kira kabar Ibu-ibu banget nih Atau gini deh Sebenernya Lu tertarik dengan Jepang tuh Kapan sih Dari budayanya atau apa Waduh Simpel aja cerita-cerita tadi ya Dari TK kali Eh dari TK Dari SD kali Dari SD ya dari komik dulu Masuknya kan Biasalah Doraemon Weh Kalo cewek tuh agak diversifikasi kan Kalo cewek kan kayak Doraemon gitu kan Kalo cewek tuh Candy-Candy ya Iya kan Oke Aduh Candy-Candy gue dari dua Agak kurang sih sebenernya Wah kelihatan nih umurnya Pernah nontonnya Gue nontonnya Gue bacanya Marican tau Oh Gue gak tau Kalo Jose Marican lu tau gak Tau Lebih Modern gitu kan Nah dari Dari Komik Masuk ke Anime Terus Terus dari Beloknya gila-gilaan tuh Gue dari anime Pas LSM Baru gue masuknya ke musik banget Gitu Nah dari situ udah Siapa nih kalo boleh tau nih Musisi Ini Gue pernah Lagi tau nih Kalo idola pertama sih Yellow Monkey Siapa? Oh The Yellow Monkey Itu yang Sampai koleksi-koleksi itu Yang mana Sampai koleksi Sampai koleksi Ya lah Kencil lah Jelas Sode Sione Maruhodone Bangsa Ya jadi gue Dari situ kan Nah yaudah Dari SMP tuh Yaudah Terabas aja tuh Musiknya musik Jepang Semua Jadi kayak Dari Romanki Utadei Karul Larensil Terus ke Penisilin Gitu-gitu Jadi beneran Tapi gue lebih Kibatnya lebih Kayak Lebih suka kayak Rock gitu sih Jadi Si Kolesemu gitu ya Jamannya Plastic tree Baktik Ya pokoknya gue Lebih ke Aras itu sih Arahnya ke Musik gitu Kalau misalnya Di Jepang Oke Jepang Ini gitu Dan sampai sekarang juga Spesialisasi gue ya Juga musik kan Gitu Nah Kalau Pertama kali lo ke Jepang Kapan Akhirnya Lo bisa Anjir gue punya Ketempatan juga nih ke Jepang Gue 2009 Apa 2009 2009 gue Terima kali Itu Apa Sebenernya tuh gue kayak Pernah Pengen ke situ Kayak 2004 2005 gitu kan Cuman kayak pada Saat itu Kayak visa tuh susah banget kan Yang urusnya ya Dan Apa Jadi kayak Aduh ribet banget gitu kan Jadi Gue baru dapet tempatan 2009 Waktu itu gue lagi kerja di Di Lembaga Pemerintahan Jepang gitu Gue kerja di Jaika kan dulu kan Nah Terus Di Kebetulan pada saat itu Bos gue Bilang Kayak Lo Apa pas THR nih gitu kan Pas bagi-bagi THR Kayak Lo Mau THRnya Mau Cash Atau mau tiket ke Jepang Tiket ke Jepang Wah Tiket ke Jepang lah Secara Gue tau pada saat itu Kayak Ya pasti Bos gue akan Ngurusin Fisa gue kan Dengan Dengan Company Dengan Apa Atas sama company gue Gitu loh Jadi gue kayak Bener-bener gampang banget Pas pertama gue kesana Gitu loh Nah Yaudah Jadi 2009 Gue kesana Eh kayaknya 10 harian Nah Nah disana gue kayak Langsung kalap Mencari merchandise Merchandise Idoa Ya kan Kenapa ya Pertama kali nih Pasti ada hal pertama juga Yang ketika Nggak usah jauh-jauh deh Lo mendarat di bandara Hal pertama apa yang Bikin lo Memes kayak Anjing Anjir akhirnya gue Nyampe juga nih kesini Gue di bandara Sampai-sampai Gue kan dijemput sama Boss gue dan anaknya kan Jadi Sampai bandara Gue disambut dengan Poster Arashi Men sebelum gue keluar dari bandara Ya itu terus kayak Finding machine Apa Terus Ya Naik 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 kereta Buat pertama kalinya Gitu kan Dan Ya Tapi kayak pengalaman gue pertama Jadi karena gue Waktu itu Nginepnya itu Bagang sama keluarganya Boss gue kan Jadi gue emang Pada saat itu udah kenal sama Istri dan anaknya gitu Dan anaknya emang Temen Jadi temen main gue lah Istilahnya gitu kan Jadi gue tau Kayak Oh Yang bikin Gue tuh kayak pengalaman gue ke Jepang Kayak pertamanya tuh kayak Gak tinggal di hotel Gak yang travel Banget gitu loh Jadi gue beneran tau kayak Oh Isi rumah Orang Jepang pada umumnya tuh Kayak gini Gitu kan Terus Adalah kayak Setiap malam Kebetulan kayak Tetangganya boss gue juga Kayak Yang memang Suka ke Indonesia Dan kerja bareng Di Jika kan Jadi Undang Buat kayak Takoyaki party lah Buat ya Kini ku party Jadi setiap malam tuh Kita makan malamnya Di rumah gitu kan Nah Satu hal Tapi kayak satu hal yang Beda banget Jadi kayak Pas gue pertama ke Jepang itu Karena secara gue Kayaknya kayak Boss gue Dan keluarganya Dan Keluarganya Kolega boss gue tuh Kayak khawatir gue sendiri Di Jepang gitu Baru pertama ya Jadi tuh gue Selama kayak 10 hari tuh Gue gak ada jalan-jalan sendiri Gue selalu ditemanin Dan ditanya kayak Mau kemana gitu Kita yang nemenin deh Gitu kan Jadi kayak Misalnya nih Dapet special treat ya Lu kesana ya Jadi gue kayak ada Setiap hari gue tuh pasti Gue ada guide Di setiap harinya Dan Dan mereka tuh Bener-beneran kayak Ngatur jadwal Untuk nemenin gue Jadi misalnya nih Kayak Gue kan Kalau boss gue kan Pasti kan kerja kan Tapi kayak Boss gue tuh Ngajak gue Ke kantornya Jika Ketemu sama Kolega-koleganya Yang pernah ke Indonesia juga Terus Makan sama Orang-orang kantor Gitu kan Sama Sama bossnya dia juga Gitu Terus kayak Akhirnya gue tau gitu Gue kayak Langsung deep dive gitu loh Jadi misalnya kayak Iya Kita biasanya Kalau pekerja-pekerja disini Abis pulang kantor Kan kita Makan-makan Sama boss nih Setelah bossnya pulang Kita makan-makan lain Di tempat Bisa kayak lain Gitu Jadi Tapi kalau orang Jepang lah ya Kalau Kalau disini Lu nongkrong bareng Tapi lu belum tentu ada Di WhatsApp group lah Gitu ya Betul Gitu lah ya Gitu gitu Jadi begitu boss pulang Jadi pas ada boss kan Kayak tempatnya Tempatnya lumayan 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 headon gitu kan Terus apa segala macem Terus gue kayak disitulah Gue diajarkan Cara Memakai Sumpit Sebenarnya oleh boss Bossnya boss gue gitu Jadi Tapi setelah itu Pindah tuh ke Tau gak sih Kayak Iza Kaya yang Iza Kaya yang deket stasiun gitu loh Yaudah itu Bapak-bapak semuanya pada Minum-minum Terus kayak Iya Ini kebiasaan disini Kalau kita setelah pulang Dari makan-makan sama boss Kita makan-makan lagi nih Gitu Biar lebih bebas Yaudah tapi kayak Jadi gue ada yang Seharian gue ditemenin sama anaknya Seharian gue ditemenin sama Misalnya gue kayak Mau ke Fuji Q gitu kan Ke Fuji Q Gue ditemenin sama istrinya Dan Istri kolega boss gue nih Gitu kan Nah maksudnya kayak Orang berdua ini kan Ya Maksudnya Sudah cukup berumur gitu kan Tapi masih mau nemenin gue naik Naik roller coaster lah Ngerti-ngerti Dan Dan kayak Mereka sampe Maksudnya kan Sampe keluar duit untuk Tiket masuk ke Fuji Q Sendiri Padahal kan Kayak yang perlu ke Fuji Q Cuman gue gitu kan Jadi ya Cukup berterima kasih Jadi terus gue Kayak dioper lagi Ke anaknya Anaknya Tetangganya boss gue Terus kayak Nggak digunuhin Nggak digunuhin Nggak Beneran kayak Gue semuanya kayak Mau ke Harajuku lah Mau kemana Itu bener-bener Apa Bener-bener Dianterin kemana-mana gitu Dan kebetulan Boss gue itu rumahnya di Nisikasai Jadi Dari rumahnya itu Jendelanya Apa kayak Balkonnya dia itu Menghadap ke Disneyland kan Jadi kayak Setiap jam 8 Yaudah dia setiap malam Ngeliat Itu Kita bisa ngeliat Fireworks-nya Disneyland Tidak ada rumahnya dia Elit ya Nggak elit Jadi beneran Bukan apartemen yang elit Tapi kayak Tau nggak sih Beneran Kalau lu Jadi gue langsung First hand experience Kayak Ngalemin Ini loh Kayak Mungkin kayak Middle Middle class life Jadi kayak Apartemennya Beneran Bukan apartemen yang Kondo Atau mansion gitu kan Tapi beneran Apartemen tinggal Gitu Ya Itu Waktu itu juga Agak ini sih Agak Agak Susah Soalnya Ada saat itu kan HP-nya kan masih belum Smartphone juga ya Jadi itu Pajar Pajar Gue Nggak Gue waktu itu pake Lwe Gue pake Masih pake Sonya Rikson Gitu loh Tapi 2009 Udah ada Facebook kan Udah ada Facebook Udah Udah ada Facebook Udah ada Twitter Cuman Memang Kayak Itu Jadi pada saat itu Ya Masih terdapat Mungkin ya Ya Jadi pada saat itu Gue lebih Kalau bisa dibilang Gue tuh lebih Afal Jalur kereta Pada saat itu Ketimbang sekarang Kalau sekarang kan Gue tinggal buka Google Maps Tinggal Kayak ketik Mau kemana Mau kemana Doang gitu kan Semuanya ada disitu Kalau Dulu Beneran kayak gue Ya Ngafalin jalan gitu Dari stasiun terdekat Ke Apartemen bos gue Gimana Tapi ya gue juga Nggak harus Ngafalin sih Soalnya kan kayak Gue dianterin Kemana-mana Gitu loh Di Dikawal kemana-mana Nah Disitu tuh gue Kayak Ya udah Kayak semua Experiencenya tuh Pengen gue coba Gitu loh Kayak Meet and greet Artis lah Terus gue pengen Nonton konsert lah Gitu Semuanya dapet sih Nontonnya yang Paling set sama kali Meet and greet Artis kan tadi lu bilang Sama nonton konsert Itu nonton konsert Nya siapa? Gue nonton konsertnya Kayak lakimu Terus gue Meet and greetnya Sama Ini Map ya Fisik-fisik Gue Ini Meet and greetnya Sama artis Visual Kayak gitu Jadi pokoknya gue Kayak nanya Apa Apa Gue nanya Gue kayak ngeliat Sebelum gue ke Jepang Tuh gue ngeliat Gue Ah gue bisa nonton Konsep apa aja Gitu kan Gue terus Gue pengen Meet and greet Oh ada Ini nih Waktu itu gue Sempet ngefans sama band Namanya Fatima Visual K Nah Jadi Terus si Vokalisnya ini ya Bikin band lagi Visual K Namanya Moran Gitu kan Nah ya itu gue ikut Meet and greetnya Moran Terus Gue kan sebenernya Meet and greetnya itu kan Udah ditutup kan Udah ditutup Pendaftarannya Terus gue pake Gaijin card gue Gitu Jadi kayak Tolong dong gue dateng jauh-jauh Sini Gue ingin ketemu Lu nunjukin paspor lu Enggak Enggak Jadi gue beneran kayak Tolong dong gue dateng jauh-jauh Gue pengen ketemu Mereka Gino-gino Gino-gino Tapi terus kayak Kayak Yang jaga toko tuh kayak Aduh gak bisa Udah tutup Tapi tolong dong Gini-gini Udah deh boleh gitu kan Mau beli Apa Tapi yaudah beli CD-nya Mereka dulu Baru bisa Yaudah deh gue ketemu Tadi kan lu bilang Gaijin card Nah Gaijin card tuh Lu nunjukin paspor Kagak Itu tuh kayak Istilah 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 gini-gini Istilah Gaijin di Jepang Jadi misalnya Kayak misalnya Kalau Gaijin card itu Istilah Kalau Kalau lu Misalnya Di Di resein gitu kan Soal kayak Eh sorry ini gak boleh kayak gini Oh gue gak tau Gue akan Alasan lah Alasan lah ya Alasan lah Ya 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 Itu Gaijin card itu masih Masih ini banget Masih Berlaku banget kayak Sampai Sampai sekarang gak sih Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi beneran Kayak aduh sorry gue gak tau nih Ya kayak kalian Kalian emang gak pernah Pake Gaijin card Kalau Ditanya Apa kayak Merokok dimana gitu Oh tentu sering Bacil Contohnya ngerokok Foto lah foto Kayak gue pernah Foto Dan ditegur polisi tuh Ngerokok ditegur sering Iya ngerokok ditegur sering Terus Berarti lu Jatuhnya Liburan rasa kerja dong Karena kan lu Enggak Gue gak Gue gak ada Jadi gue Gak kerja Jadi gue tuh beneran kayak Liburan itu istilahnya gue kayak Ya liburan Tapi ditemani Jadi gue gak Gue gak yang Gak yang mengeksplor sendiri Komponen gue mengeksplor Gue Ditemenin Terus kayak tempatnya dicariin Kayak misalnya gue kayak Eh gue mau coba dong Ini Gue kan orangnya kayak Experience banget kan Maksudnya gue suka Mengalami Kayak suka nyoba hal-hal baru Eh gue mau dong Cobain ke ini Ke Butler Cafe Terus kayak Istrinya bos gue tuh Sampai nyariin Butler Cafe yang mana Terus Nyari alamatnya bareng Sampai ikut ke Butler Cafe Gitu loh Jadi kayak Eh bukan deh bukan Butler Cafe Schoolboy Cafe Schoolboy eh Terus lah Gue kan gue kesana Terus gue kayak gak Do not know what to expect Gitu loh Terus gue kayak Anjir ini Ada ya kayak gini Oke 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 Gitu kan Yaudah jadi Gue mengalami Kayak Wah oh Jadi Fujo Fujo tuh kayak gini ya Gitu Oke Tapi lu waktu itu Udah bisa bahasa Jepang Rin Apa belum Dikit Dikit banget Jauh lah Dari sekarang Kayak masih Ya Basic lah ya Basic Basicnya basic banget gitu Oke Nah sekarang lanjut ke Mungkin itu juga yang kayak Yang Yang bikin dia khawatir gitu loh Kayak ini anak Masih Jepangnya masih Blah-blah-blah Kalau gak ditemenin Ntar nyasar Gue Di kantor Siapa yang ngerjain ini Gak ada yang mau dibayar murah Dengan Segala Bentuk Segala bentuk Ininya ya Job desknya ya Gak sebenernya Eh Gue Kan gue sebenernya Kayak udah ngalamin kerja Di pemerintahan Sama di Swastanya Jepang ya Tapi Gue bisa bilang Kayak di pemerintahan tuh Sebenernya kayak gak Lebih gak Libet Menurut gue Karena semuanya udah sistematis kan Lu udah tinggal jalanin aja Menurut sistem yang ada Gitu loh Jadi Gak ada tuh yang kayak Gak ada tuh yang kayak Panik-panikan Di tengah konser Gitu loh Oke Iya Iya Oke Nah itu Cerita dari sini Nah sekarang Kalau Lu Nil Lu dulu deh Lu lah 1993 dulu Lu dulu Apanya nih Lu dulu lah Iya Kapan lu pertama kali ke Jepang Dan Gimana pengalaman lu Kayak ini juga Apakah Pertama kayak jepang Atau buat kerja Sama ibu Rini Oh lu pertama kali ke Jepang Amar ini ya Iya sama gue Nah itu sama pengalamannya Cuman gue Kayaknya gue lebih pahit sih Dibanding Rini sih Karena pengalaman pertama ke Jepang Itu memang Kerja kesana pak Iya Jadi pertama kali ke Jepang Itu kita ke Cubu ya Rini Iya Ke Nagoya Situ lah Cubu gitu Kita emang dapet Kita keliling Untuk ngeliput Cubu Area itu Tuna Goya Shirakawa Go Nah itu Benar-benar Lu on Strik dengan Jatwal Jatwal Yang diberikan Gitu Lu gak bisa Lu gak bisa menolak Jadi bahkan Lu mau ke supermarket Lu gak bisa lama-lama Itu tahun berapa Itu 2015 Eh 2015 Belum lama 5 tonang Nah dari situ tuh Gue yang kemarin itu Kayak Aduh Rini gue pengen kesitu Rini pengen nyobain kesitu Gak ada nih Waktunya cuma 5 menit Ya gitu Kayak misalnya lu belanja Belanja nih Itu benar Kalap kan Pertama kali kan 30 menit Lu gak Ini nih ya Kita sekarang waktunya belanja Di Don Quixote Lu tau kan Don Quixote Gedenya kayak apa kan 9 lantai 9 lantai Dikasih waktu Cuma setengah jam Gue pertama Kesana kan Kalap ya Kencing aja Gue tahan Itu Apa gue inget banget Kayak lu Waktu itu juga Ini kan Nil sempet Sempet sakit kan lu Iya Cuma Terus Beda musim gitu kan Langsung Musim dingin kan Terus yang waktu itu Yang membuang-buang waktu Itu naik yang kincir Angin itu Lu naik Kita disuruh kayak Itu didina gue Itu yang lu Kalap Pengen ke malnya Pengen ke jalan-jalan Disuruh sama Ini kita coba dulu ya Kincir angin Yang kayak Setengah jam Lu cuma buat naik Kincir angin Gue gak mau naik Kincir angin Pengen ke jalan-jalan Itu kita berempat Kita kan sama Representatif Garuda Sama Ini kan Sama satu orang Dari travel agency Lagi kan Terus Kita ngapain Disuruh naik ini Kita ngapain disuruh Dia ngelalain Lu kasih gue waktu bebas Buat jalan-jalan Akhirannya Waktu bebas itu Cuman ini tau gak Udah pada tutup Toko-toko gitu Jam 9 gitu Akhirnya gue sama Rini Akhirnya Cari tempat karaoke Jadi kayak malem Itu beneran Di hotel gitu kan Kita Apakah terus kayak Ancing ini Kita gak ada apa-apanya Ini dari kemarin Kayak Ngeliat kebun Apa Ngeliat kebun Mobilnya strawberry Petek strawberry Apa Pabrik mobil Gitu kan Museum mobil Ya maksudnya Menarik sih Cuman tapi kita Kayak Kebayang gak sih Kayak Apa ya Waktu itu beneran Yang Kemana Satu jam Terus udah Gitu kan Terus Satu hari Ada empat tempat Salah satunya tuh Kayak Kayak sirak awal gue Itu kan indah banget Bagus banget ya Tapi Terlalu Cepet gitu Kayak Lu gak bisa explore gitu Dan kebetulan kan Gue kan perokokan Kayak Ajar gue mencari Mencuri-cari waktu sedikit Lepanya Kayak Gue mau rokok Lu bentarin Ini dingin banget Set Nyari Rokok Rokok belum habis Set Gue udah cabut lagi Kayak Aduh nih Gak Nah Dari situ Pengalaman 2015 Itu Berangkat sendiri Berangkat sendiri Ada yang buat kerjaan Gue sikat Kadang-kadang Untuk itu Mengobati Kayak Rasa Rasa freedom Disana Untuk menikmati Setelah itu Baru Gue menikmati Yang namanya Jepang Oh begini Rasanya Gue Gue boleh cerita Dikit gak Soal Daniel Di Jepang Boleh 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 Kita kan Disuguhi Makanan terbaik Dari setiap Daerah Gitu kan Mahal Ini gue tau Ujungnya kemana Ini gue tau banget Ujungnya kemana Mahal Mahal Jadi bener-bener yang Yaelah Ada abalon Lu tau kan Kalau abalon disini Kayak 2 juta Gitu kan Disantinya juga bisa Lebih mahal Bisa 5-6 juta Ya kan Nah terus kayak Ada abalon yang gede Banget gitu Kayak setelapak tangan Loh gitu Terus Ada Kepiting Terus Oh Daniel kan Kita sebelum pergi kan Ditanyain kayak Ada Ini gak Ada Alergi gak Si Daniel bilang Dia gak bisa makan Seafood gitu Gak bisa makan Kepiting gitu Terus Sama sayur Gitu kan Oke Terus Pas kita Kita kan Di Di treat Malam terakhir Juga di tempat Kepiting gitu kan Terus si Daniel Dikasihnya Ikan Fugu Gitu Bo Kan heboh ya Gitu kan Tapi Komplen yang selalu Gue dengar dari Daniel Adalah Anjing gue gak bisa makan Mau gak Gue nyari Ketopak Gue kangen Sama mie ayam Yang depan FX Terus gue kayak Sementara 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 Di depan Kita Itu kayak Beneran Sungguhannya Sudah kayak Sungguhan Raja Beneran Abalonnya Masih hidup Uget-uget Terus dimasak Di depan kita Sementara Ini gak ada Mie ayam aja Kalau ada Indomie Gue masakin Indomie Sumpah Tapi Itu kayak Hampir Orang gak sih Pertama kali ke Jepang Pasti makanannya Belum cocok Lu gitu juga Engarin Apa lu udah cocok Sebenernya Kalau lu pergi sendiri Lu kan bisa memilih Yang enak atau enggak Kalau ini kan Lu gak bisa memilih Semuanya enak Masalahnya Niel Tapi gak apa-apa Kan gue gak bisa Gak bisa memilih Tapi akhirnya Yang di tempat Piting itu Gue makanya daging Mau gak mau Yang Karena lu Ikan fugu nya Lu kasih ke gue Tapi gue gak apa-apa Gue gak komplek Maksudnya Dengan Dengan Daniel Milih-milih makanan Jadi gue dapet Makanan yang Si Daniel gak makan Oh ya itu Abalonnya gue yang makan Kepitingnya gue yang makan Lebih nikmat kan berarti Oh nikmat banget Tapi gue emang Dari awal Emang kayak gak pernah Banyak-banyak Masalah dengan Banyak Apa gue Emang makanan Gak milih sih Jadi kayak Pas pertama ke Jepang Ya apa yang mau Lu suguin ke gue Ya gue makan Gitu Paling yang gue gak suka Ada tuh Waktu gue ke Iza Kaya Ya itu Namanya Kusaya Ya basically itu Kayak ikan asin sih Gue di Indo juga Gak suka ikan asin Jadi pas disana Dicubuin ikan asin Ini apaan Ini Gak enak Gitu Terus lu kayak Lu kan pernah Lu pas Pertama ke Jepang Udalah kerja ya Nil ya Terus kan lu Sempat sakit juga Tuh meriang Tekpar gue Itu tuh Kamu gatel-gatel Gatel-gatel Kayak dari kampung Dari tangga kota gitu Loh Kali gata Gak bisa kenal dingin Iya Gata-gata lho Nah itu Tapi Tapi tuh Memang Benung kan dingin Ii beda Apa dingin ya Pak Lagi salju Salju Pak Itu Tapi itu Gak cuma saat itu doang sih Gue kayaknya beberapa kali Ke sana juga Masih kan Oh iya jelas Kan ada saya juga Tapi terakhir-terakhir sih Udah gak terlalu gimana ya Cuman ya Gata-gata dikit toang lah Gak sampai Berdarah-darah gitu Emang Emang yang pertama lu Berdarah-darah? Ih parah Rin itu Parah banget Oh iya ya Iya ya Sama gue juga Iya pas 2016 Juga dia berdarah-darah Gue sama Malam belum salju tuh Iya Gue inget deh Yang kayak malam-malam Keluar gitu Kayak nyari akotip Gitu kan ya kita Iya yang suruh Susu lu Bilang susu Iya 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 Lu gak pakein ya Body lotion ya Berarti ya Pas musim dingin ya Jadi kulit lu kering Enggak Tapi terakhir-terakhir Udah musim dingin kesana Enggak sih Ya datal sih Cuman gak Gak sampai begitu Sebenernya kurang Kurang terbiasa aja sih Kali Iya 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 Itu kaget-kaget Kaget 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 Terkejut 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 Ya itu sih paling Tapi Ya Oke lah Bersyukur lah Perkalaman pertamanya Gratis Alhamdulillah Oke Nah itu dia Cerita-ceritanya Tadi ya Lu Lu cerita lu sekarang Cerita gue gak ada yang menarik Apa Bangsat Bikin Bikin kesel Lo gak gini-gini Kalau gue Ceritain Sekalian sama pengalaman Ngerokok-ngokoknya Oh iya Kalau gue pertama kali tuh 2012 Akhir Atau 2013 Akhir Eh 2012 Akhir Atau 2013 Awal Gue lupa Nah itu gue sama kayak Daniel Gue buat kerja juga Dimana ya Kalau boleh tau Iya Dimana kak Kerjanya Kak Kerjanya dimana kak Kan dulu kita bareng Jadi dulu Waktu Gue Gue pernah kerja Marini Bareng Buat salah satu Agensi Paling gede lah Di Jepang Sama di Indonesia Saya juga cukup gede Ya Rin Iya Akhirnya Dimana sih kak Agensi digital Gitu Bagaimana nih Aku gak ngerti nih Dulu dia belum digital Dulu dia belum Disebut dong kak Namanya apa Ya dulu saya kerja Ya dulu saya kerja Sama Rini Niatnya buat magang Di Densu Indonesia Densu Media Group Indonesia DMGI Terus Terus Kerjanya di bagian apanya kak Nah terus Ya Gue Pertamanya jadi buat Ngurus statusnya Sama Rini Enggak Pertamanya gue Magang dulu Emang Akhirnya gue buat status Dan terus Itu Rini masuk Eh Gue masuk Rini keluar Gak lama Cuman setahun Gue masuk Rini keluar Jadi akhirnya kayak Ya Mana magangnya Belum beres lagi Dua bulan lagi Eh udah beres Cuman karena Waktu itu Enak Udah dapet duit Kan yaudah gue Kayaknya Hatiku terpanggil Kesini deh Terpanggil karena Siapa sih kak Enggak dong Karena uang dong Tentu karena Karena uang dong Gue Gue tau Kalau kak bacir Emang benar Kalau kerja tuh Iya Akhirnya Yaudah gue kerja Ini lah Buat salah satu Idol group Sister group pertama Di luar Jepang Dari AKB48 Buat JKT Akhirnya 2012 Akhir Apa 2013 Awal Cherrybell ya Namanya JKT48 Kamu cantik Cantik Itu Jadi akhirnya gue ke Jepang Gue lupa Akhirnya Karena Waktu itu gue udah dokumentasi Anak-anaknya ada yang gak bisa nih Akhirnya Lu mau gak Ya gue kan Dari dulu emang selalu jual mahal ya Jadi akhirnya kayak Najis Akhirnya gue nanya Lalu banget nih Suka gak dapet cewek Cil Gue maaf Akhirnya gue tanya Oh yaudah gak apa-apa Nah Terus pertama tuh Gue langsung merasa Mesh tau gak Dengan tulisan di paspor gue Dengan Paspornya Eh visanya Visa entertainment Oh iya sama-sama Gue juga Gue bisa sombong Lu Lu sok ngartis banget sih Iya itu Jadinya kayak Satrak Iya kan Padahal yang artisnya bukan gue Bangsa Cuman jiwanya tuh emang udah ngehe dari dulu Emang Emang Akhirnya Emang Kok lu sadar sih Ya memang Memang gue selalu sadar Apa yang gue perbuat Akhirnya Akhirnya Yaudah gue ke Jepang lah Sama kali Ih gue lupa Nah Dengan anak-anak Membernya Dan salah satu staffnya juga Sama Manajernya Baleng namanya Nih Akhirnya Apa namanya Kita dijemput Harusnya dijemput nih Di Bandara Tapi Karena Salah satu staff Mereka ini yang Apa namanya Yang Indonesia banget lah Tapi dia orang sana Tapi kelakuannya Indonesia banget Dia lupa jemput kita Tunggu ini yang Yang ada darah koreanya Atau Iya 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 Oke 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 Paham Paham Iya kan Karena dia bukan Jepang banget Iya Yaudah pertama kali ke Jepang tuh gue kayak Ini Ya kaget lah Kayak Wancing canggih banget ya Culture shock Iya culture shock Dan gue foto semuanya kayak orang norah lah Pasti Apapun yang ada disitu gue foto Dengan gue Kayak Gue juga kayak Daniel perokok Dan gue menemukan tempat yang ngerokok yang Lu ngerokok tuh lu harus di ruangan Buat bagi racun dengan yang lainnya Kalau lu mati disitu mati semua Ngerti gak lu Iya kan Paham Paham Iya Iya Kayak Yaudah lah enak tuh Akhirnya gue nyobain ngerokok disitu kayak Wah happy Udah beres itu Akhirnya untuk pertama kali juga Gue mikir Tadinya gue mikir Nah naik kereta gak enak kali ya Kayaknya naik taksi deh Abis Wah sombong Orang kaya ya Sombong Itu kan kemikiran gue Pemikiran gue Gue kira harga taksinya sama Kayak disini Ternyata disana pas gue Gak dijemput sama mereka tuh Gue kaya Gila bayar taksi Dari Narita Ke Tokyo Itu 20 juta Rin Tiga taksi Rin Iya emang 20 juta Gue bilang kayak Anjir nih gue bisa beli kamera lagi Gitu Akhirnya yaudahlah Dan gue nginep di Gag-gag-gag staff yang kurang joni Itu kayak gitu tuh Akhirnya gue Gue menginap di hotel yang oke banget Yang kalau Lu turun Bawahnya langsung si Buya Crossing Langsung Hachiko Hachiko Dan itu Wah Pengalaman yang Oke banget sih Buat gue Sama gue juga pernah tuh Gara-gara foto Sekarang udah gembelan kita ya Kalau kesannya Nah Udah tau setelan gembelnya gimana Nah iya Ada enak dan tidaknya Jadi Nah terus Enggak enak-enak aja sih gue Gimana kan Gembel Eh kita pernah ya Enggak enak ya Nil ya Yang tempatnya antah-berantah itu Yang salah mesin Airbnb Yang mana Oh Yang lu jalan Yang lu udah mau pingsan Oh iya 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 Yang ada perselingkuhan orang Korea itu Hah Apa-apa Perselingkuhan orang Korea Iya 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 Ini lagi syuting Lagi syuting Blakor atau gimana Cerita yang lain Cerita yang lain aja nih Cerita yang lain akhirnya Yaudah Yaudah Gue karena pertama kali Gue jalan-jalan dong sendiri Gue memikir Dengan mindset Sampai sekarang Gue kena gara-orang Gue harus bangun paling pagi Tidur paling malam Oke Jadi Gue jalan-jalan Gue ke Shinjuku Gue foto-foto Nah Di Shinjuku ini Gue Hap Pas Hap Pas Jadi Kenapa lu Ya gue kan Lumayan tertarik Dengan street fotografi ya Nah Gue gak tau Di Jepang tuh Ada tempat-tempat Yang gak boleh di foto Gue ke Kabukicu Oh pinter Gue ke Kabukicu Nah gue juga itu tuh Nah gue ke Kabukicu Terus Jadi ada cewek Pake baju kayak Matt atau Bunny gitu Gue kan ngeliatnya Sebagai orang awam Lucu kan ya Akhirnya Yaudah Tapi emang lucu Ya emang lucu Lucu banget Lucu banget Sebagai orang awam Sebagai anda Lucu banget Iya Sebagai Fotografer Kawakan Lucu Lucu banget Akhirnya gue foto lah Depan munkanya Kayak Kayak Misalnya Ya semeteran lah Karena gue pake lensa yang lumayannya Gak lama Dia lari Masuk ke dalam Gue kira Karena malu kan Yaudah gue jalan terus Taunya gue dikejat dong Sama yang jaga Gila lu pas ini kayak Suruh hapus Suruh hapus Dan gue Akhirnya cerita tuh Ke temen gue Namanya Rian Gini-gini-gini Terus ditanya Anjir lu Tuh gak apa-apa ya lu Udah kesitu lu Untung masih bisa balik Cuman suruh hapus doang Iya Untung gak hilang Untung gak hilang Klikin lu ya Iya Untung gak hilang Gue pas kasih tau Wah Anjir gue langsung ngedown Abis dari situ gue Tiga harian tuh Gak foto-foto pak gue Gak foto sembarangan Cuman fotoin Talent-talent gue aja Kesini yaudah foto Jadi stop Stop Instagram gue tuh masih Aduh Padahal disitu gue pengen kayak Explore banyak kan Akhirnya yaudah Nah Akhirnya Yang kedua Kalau tadi kan Daniel Gak bisa ngerokok nih Permasalahannya kan Ini pengalaman pertama gue juga nih Ngerokok di tempat sana nih Jadi gue waktu itu Sama bos gue Salah satu bos gue Udah Almarhum Namanya Jelasan Nah Ngerokok kita kebetulan sama nih Kebetulan sama Lu kan anaknya nih Tadinya kan Tadinya kan kita punya Love and head Relationship Emang lu anaknya memang Akhirnya Yaudah gue bilang kayak Itu abis makan tuh Rin Makan yang kayak lu juga Yang apa namanya tadi Yang sama Daniel Bisa kayak Bukan Yang mahal itu Abalon Iya Makan abalon gitu Nah udhanya kayak Bacu Kamu punya rokok gak Ada Rokoknya sama kan Beda sih Jelasan saya yang Yang S-Bless waktu itu Dia masih yang Gak sangka lu jarum coklat Gak dong Gak dong Gak dong Gak dong Gak Itu siapa Yaudah Nah Apa ya Gue ngerokok di Lumayan tempat rame lah Dipingin jalan tempatnya Akhirnya Disamperin ini Apa namanya Kayak Kayak penjaga Bukan penjaga sih Kayak Satu OPP Iya Satu OPP Situ Satu OPP Satu OPP Situ Nah Ini gue Ini kayaknya gue udah Ketiga kali keempat kalinya Bermasalah Sama dia Gitu loh Akhirnya Yaudah gue Ngerokok Ngerokok Nah Gue gak tau Orang Jepang tuh Ternyata kalo ngerokok tuh Mereka cepet-cepet kan Iya Iya gak sih Nil Iya kan Ya gue mikir Mereka udah pake Aiko sekarang Iya Terus gue mikir yang kayak Oh yaudah mungkin Gak lama ada yang nyamperin gue nanya Nanya-nanya paspor gitu Dan gue kebetulan gak bisa bahasa Jepang Dan dia langsung cabut gitu aja tau gak lu Kayak dia udah liat orang ini Terus dia cabut Yes-yes aja ya Yes-yes Dan gue bahasa Inggris kayak Akhirnya dia dateng lagi tuh Disitu nanya kenapa nama Terus parah gue digetok Dia bilang Pokoknya akhirnya gue nanya tuh ke translatornya Ini kenapa sih gini-gini Dia bilang Lu sih katanya baru pertama kali kesini Jadi gak ngerti budaya sini Maklum orang Indonesia Kan dia ngajakin ya Akhirnya Akhirnya yaudah Gue didenda Dibemperin Dibemperin aja Enggak Untung gue gak didenda waktu itu Cuman dikasih tau Dikasih tau Pengalaman gue gak sebagus orang-orang sih Lebih banyak Lebih banyak Derita ya Derita ya Gak derita juga sih Jadi Lu kesana emang Posisinya Johnny Udah Iya posisi gue Johnny Dan sampe sekarang pun Kalo gue ke Jepang ya pasti selalu buat kerja dulu Baru sesudahnya mungkin Buat Johnny Liburan Buat Johnny Ya kita semua emang Pokoknya Kita semua emang Johnny Udah Kita Ya gitu sih Jadi pengalaman gue Dan gue Kerja disitu Sampe 2015 Sampai Sampai Ubanan Enggak Sampai Sampai rambutnya putih semua Niel Bener putih Putih semua Gue di JS Pas putih semua gue udah di JS Oh gitu ya Iya Itu sesi saya kemarin ya Iya iya Post-tresing Post-traumat Kayak gitu Jadi pengalaman pertama gue tuh Lebih kayak Banyak Sebenernya selalu buat diceritain Tapi gak selalu buat dialamin Ngerti gak Paham Iya jadi kayak Anjir gue punya pengalaman yang Lu semua Belum tentu dapet Gue udah dapet duluan Kayak gue diusir Dari Onsen Gara-gara sama Salah satu staff Ada tatuan Kita udah mau nyebur Dikeluarin Tapi yang gue gak pernah lupa ya Kayak accident gitu ya Dua kali Eh dua kali si Jepang Hilang HP Oh Ya salah satunya sama saya dong Iya Ketemu gak? Ketemu gak? Ketemu untungnya Ketemu langsung Gue juga Waktu itu pernah Ketinggalan HP Waktu itu sama Ini juga Sama Jepang Sama Ini juga gitu kan Waktu itu kita ke Tokyo Tower HP gue tuh Ketinggalan kayak di salah satu Tempat Tempat Viewing area Dan itu kali rame kan Dalam Natal gitu Terus Anjig HP gue ilang Fuck 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 Ya nemu sih Untungnya Pasti Pasti akan nemu gak sih Iya Kalau masalah ilang Gue bisa hampir kerja disitu Mengabdi Secara murah kayaknya Gue hampir ngilangin kamera 1D 1D Sama Canon Handicam yang paling baru Jadi gue waktu itu Karena gue Buat konser di Yokohama Kalau gak salah Gue sendiri dong Akhirnya gue harus Video, foto Dengan bawa tripot Dan Semua-semuanya Akhirnya Udah tuh beres tuh Beres show Beres apa Gue balik lah Ke Ke backstage kan Akhirnya Karena gue masih megang Kamera Gue masih Oh yaudah Ternyata lu tau kan Kalau di stage itu Depannya ada reaching kan Iya Nah Karena di Jepang kita Gak boleh pake tas Kita harus menaruh tas kita Di bawah kan Di bawah set Atau di tempat yang tertutup lah Istilahnya Yes Yang Mengganggu Artis dan penontonnya kan Akhirnya gue taruh Di deket sound tuh Nah Akhirnya gue udah Balik lagi ke Ini ke apa namanya Ke Bis Anak-anak kayak Kakak fotoin dong Gini-gini Oh iya Sekalian video deh Nah gue pas ini Anjir Itu udah setengah jalan Ampin Ampin Nyampe hotel Dan gue baru Sadar kamera gue Ilang Ketinggalan Belum gue cabut Akhirnya gue balik lagi Ke Yokohama Yokohama Arena Masih ada dong Gak pindah tempat Gila itu gue langsung Mau nangis rasanya Gak ngerti lagi Kayak mau meninggal tau gak lu Mau meninggal Kayak mau meninggal Gak ngerti lagi Udah gak paham lagi rasanya Jujur Yuk yu Yuk yur Yuk yur Yuk yur Yuk yur Nah kalau Daniel Gimana nih Lu pas bilang hape Nil Pas bilang hape Yang kedua dong Yang udah drama banget Yang kedua lah Iya Itu gue menghabiskan Waktu setengah hari Lumayan itu Ke Tinggiran Jepang Soalnya waktu itu Minta tolong Soalnya waktu itu Sempat nanya ke Fosata polisinya Ternyata ada di kantor polisi Di daerah mana gitu Ditaronya disana Akhirnya kita Kebetulan waktu itu Ada parter Jepang Yang minta Bantuin Bentuk Temenin kesana Itu abis makan Waktu setengah hari ya Harusnya bisa foto-foto Lebih-lebih Emang waktu itu Kita emang udah Niat foto-foto juga kan Sama salah satu Talent kita Jenis kan Jenis Gitu Itu dua kali Wah Kapok deh Waktu itu Dan Lucunya itu Gue setiap pulang dari Jepang Laptop gue Suka rusak Itu yang jadi misteri Bagi gue Minta diganti itu Udah ampe ganti Udah ampe ganti Terima kasih Rin Oh udah tiga kali begitu Tiga kali Kalo pas pulang Bein do Si laptop gue tuh rusak Tiba-tiba Seminggu lah Gak nyampe Tiba-tiba rusak Dan gue bisa ganti laptop Ada yang Daniel baru ganti Belum Ada yang baru ganti Gue beli baru Baru ganti banget Satu tahun Satu tahun Satu minggu Jadi garansinya tuh Udah angus satu minggu Beli baru Icing Males banget Itu waktu Waktu beli Mac itu tuh Soalnya waktu tuh Bini gue bilang Mendingan ya Kamu udah pada rusak-rusak itu Beli baru aja Oke deh beli baru Itu dibeli baru tuh Tenang juga sama Beli baru Garansinya udah hilang Waduh Sedih gak sih lu Itu tuh cobaan Tau gak sih Tapi terakhir Tapi terakhir kemarin Gue sempet Enggak sih Enggak ya Lu bawa laptop Tapi lu Keluarin Oh enggak Yang terakhir kemarin Itu gue Terakhir Desember kemarin Itu enggak sih Aman sih Yang sebelumnya lagi Itu gue Pernah Nah sekarang ini tuh Yang Waktu itu Bulan Apa itu ya Tahun lalu kok 2019 Sebelum Aprile Aprile Kan yang ketemu sama gue Yang ketemu sama gue Di Bandara Oh itu mah gue Sama Sandy ya Iya Abis itu kan laptop lu Rusak juga Oh januari pak Itu januari Oh januari ya Iya sih Gitu Naas banget Jadi ya Kita semua punya pengalaman Seru sih Di Jepang ya Yang pasti sih Gue pengen kesana lagi sih Nah Ini Kampai Nah ini Ngomong-ngomong masalah ini Kira-kira Ini kan Jepang udah buka Buat negara-negara Asia ya Kecuali kita Iya Asia Tenggara Beberapa negara Kita kalah sama Malaysia dan Singapura Nah menurut lu Kira-kira Indonesia Kapan sih bisa dibuka lagi? Akhir tahun Akhir tahun kah? Atau tahun depan kah? Gue sih Kira-kira tahun depan sih Tahun depan ya Tahun depan mungkin ya Kayaknya tahun Indonesia Gue libur dulu sih Gak kesana kayaknya sih Semuanya gagal Padahal Gue Udah rencana mau nonton Billie Eilish Tahun ini disana Padahal kita minimal Tiap tahun tuh sekali minimal Kesana ya Kita bertiga ya Pasti ada aja lah Rezekinya kesana kan Dua Satu dua kali ya Satu dua kali Minimal sekali lah Minimal banget tuh sekali Sebenernya Gitu Makanya di Instagram lu Kalau ditulis profilnya Tokyo Jakarta lu ya Iya Iya Di website gue pun gitu Di website gue pun gitu Tokyo Jakarta Karena Eh gue kayaknya masih Gue Gue misalnya taruh Tokyo gak sih Gue terakhir kali update Profil Instagram Pas gue kerja disana Gue Apa namanya Akhirnya ya itu Karena Akhirnya Gue juga Dapet klien Dari Jepang langsung Yang Emang Tau gue Karena Instagram Jadinya Gitu Jadi yaudah Saya mau Membrandingkan diri saya Sebagai Gaijin yang Suka pergi kesana Gue Gue agak Gue lelah Sama Kak The 99 Gue Gue suka lelah Jadi 1993 ini Fotografer Pribadi saya Kalau disana Oh iya Fotografer Semua orang Gitu Yaudah Kalau cerita gue Nantilah kita bikin Satu episode lagi Khusus 1993 ya Pengen banget ya Pengen banget ya Pengen Jey pengen Apa sih Tai Coba kan Nunggu ditawarin aja Jangan minta dong Nunggu ditawarin Itu bagus Lu minta bangsa Gue kan Mengajurkan Lu bilang Yaudah nanti kita bikin lagi Nah itu baru Ayo Gue kan Kita gak usah bikinnya nih Gak usah ya Gak usah Gue pake pikir deh Lu Lu pengen banget Lu Mau atau gak Gak usah Ya udah Jadi ya Kurang lebih gitu ya Cerita kita hari ini Di episode 0 ini Di episode 0 Dan Jangan lupa Teman-teman Untuk Follow Youtube Instagram Facebook MGS Bukan di follow Youtube Bukan di follow Oh di Di subscribe Pokoknya semuanya Nanti kita akan Ada episode-episode lain Dengan tamu-tamu Spesial Yang kita bakal bahas Semua hal Salah satunya Yang lagi kita coba Idolanya Rini Iragis 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 Kalian Bisa Mungkin Apa namanya Bisa Subscribe Youtube-nya Japanese Station Share saja Japanese Station Ini podcast-nya juga doang Iya Podcast-nya juga Bisa kalian share Nanti di Spotify Iya Dengarin di Spotify Atau Apple Music Nah kalau udah dengerin Nanti jangan lupa Buat penceritaan Share ke Instagram Kali Gue benci banget Kata Penceritaan Terus yang pake Itu bacil Gitu banget Karena gue kadang gitu Kadang gue ada film keluar Gue gak mau telat Tapi belum punya waktu nontonnya Gue share dulu Nontonnya gimana nanti Yang penting update-nya dulu Update-nya dulu Up to the same Iya yang penting kita Bacil tuh orangnya Ini apa Pomo banget ya Karena kan kita Kerja di media Harus update Fomo Biasanya gue supply juga Gue enggak Gue akan jadi media Kayaknya enggak Gitu-gitu amat Kadang-kadang gue Kalau ada info menari Gue supply juga Ke bacil Cil nih Lu mau penceritaan Itu malu doang Cil Enggak lah Semua orang Semua orang Sosial media Diciptakan buat pamer Cuma kadang noranya Aja yang membedakan Gitu lah Was banget kan gue Gue keses Gak Gosok tepuk tangan Gitu aja Jadi gitu aja Cynal Bist ain't Ya Gitu aja